Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Di video kali ini saya mau membuat panada isian cakalang dan papaya muda Ini panadanya itu enak banget loh Kulitnya itu lembut walaupun sudah beberapa hari Dan pada saat digigit bagian isiannya itu ada sensasi keras-keras dari si papaya Nah, kalau teman-teman penasaran pengen tahu caranya, simak terus videonya sampai selesai Namun sebelumnya, yang belum subscribe, di subscribe dulu Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Oke, pertama-tama haluskan dulu bumbu-bumbunya Untuk bumbu-bumbunya disini saya gunakan 10 butir bawang merah Maksudnya 10 buah bawang merah 7 siung bawang putih Ini bawang putihnya ukurannya kecil-kecil Nah, kalau teman-teman punya bawang putihnya agak besar Cukup pakai 5 siung saja 1 ruas jahe Dan cabai rawit Untuk cabai rawitnya disesuaikan selera teman-teman Kalau suka lebih pedas boleh ditambah Namun disini saya menggunakan cuma 6 buah cabai rawit saja Dan ini ada 1 batang serai sudah saya iris-iris Saya pakai bagian putihnya saja Kemudian tambahkan juga 3 sendok makan sambal ulak Berhubung karena saya susah mendapatkan cabai merah atau cabai keriting disini Jadi saya ganti saja dengan menggunakan sambal ulak Kalau teman-teman punya cabai merah atau cabai keriting silakan menggunakan itu Itu lebih enak Kemudian haluskan bumbu-bumbunya Setelah bumbu-bumbunya kita haluskan Kemudian tumis Masukkan sedikit minyak ke dalam penggorengan Setelah minyaknya panas Kemudian masukkan bumbu halus Lalu tumis Dan tambahkan juga 4 lembar daun jeruk Tambahkan bumbu-bumbu perasa Di sini saya pakai 2 sendok teh gula pasir 1,5 sendok teh kaldu ayam bobok Dan garam 1 sendok teh Kalau tidak mau keasinan Boleh dikurangin garamnya Jadi gunakan secukupnya garam saja Sesuaikan dengan selera Oh ya Tadi saya lupa menambahkan merica bubuk Di sini saya pakai merica bubuknya 1,4 sendok teh Lalu tumis bumbunya Sampai benar-benar Bumbunya ini mateng Biar tidak bau languk Dan tidak gampang basih Nah ini dia cakalang Asapnya Ini sudah saya suir-suir Seperti ini Dan ini beratnya sekitar 300 gram Lalu tumis bersama bumbu-bumbunya Nah di sini Kalau kalian suka Boleh tambahkan santan Sekitar 2 sendok makan Namun di sini saya tidak menambahkan santan Kemudian Ini ada Pepaya muda Yang sudah diserot Ini sebanyak 500 gram Kenapa di sini saya tidak tambahkan air lagi Karena di pepayanya itu sudah Ada airnya Nah jadi kalau teman-teman lihat Agak kering Boleh ditambahkan santan Seperti saya bilang tadi Cukup 2 sendok sampai 3 sendok makan saja Atau bisa juga diganti dengan air Nah kemudian masak sebentar saja Setelah pepayanya masuk Biar pepayanya itu tetap ada sensasi keras-kerasnya Pada saat digigit Nah cukup Matikan apinya Namun sebelumnya jangan lupa dites dulu ya Sekarang saya akan membuat adonan kulitnya Nah untuk adonan kulitnya Saya pakai 500 gram tepung protein tinggi 2 butir kuning telur 10 gram ragi instan 5 gram garam Dan 70 gram gula pasir 30 gram susu kental manis 60 gram margarin Dan 200 ml santan Nah untuk cairannya disini Baik itu menggunakan air Ataupun santan Jangan terlalu berpatokan Di air Ataupun cairannya ya Karena setiap tepung itu Berbeda-beda Kelembapannya Oke disini Saya mengulenginya Dengan menggunakan tangan Tangan saya sudah bersih Uleni sampai benar-benar kalis Nah untuk mengulenginya ini Memakan waktu sekitar Kurang lebih 20 menit Nah kalau kalian Pengen lebih cepat Dan tidak mau capek Kalau punya stand mixer Silahkan menggunakan stand mixer Itu akan lebih cepat Paling 10 menit Adonannya itu sudah kalis Nah uleni terus Sampai adonannya kalis Nah disini pada saat akhir Nanti setelah Diuleni Lihat kalau misalnya Masih keras Boleh tambahkan air lagi Atau santan Atau sebaliknya Dengan menggunakan serbet Serbet kain Atau plastik wrap Biarkan selama kurang lebih 30 menit Nah ini dia sudah 30 menit Ambil Kemudian Kemudian Ditekan-tekan seperti ini Keluarkan udara Di dalam adonan Lalu digilas sebentar Sebentar saja ya Lalu dibentuk bulat kembali Nah sekarang adonannya ini Akan saya bagi-bagi Disini saya menggunakan Timbangan biar Panadanya nanti itu Besarnya sama rata Nah untuk Ukurannya Sesuaikan selera Masing-masing Disini Saya pakai Satunya itu Seberat 50 gram Nah ini sih nanti Ukuran Panadanya itu Sedang ya Gak terlalu besar Dan gak terlalu kecil Nah bulat-bulatkan Seperti ini Lakukan hal yang sama Sampai adonannya habis Nah ini dia Sudah selesai Dibagi-bagi Dan dibentuk bulat Tutup adonannya Biar gak Kering Sambil kita Memberi isian Ambil satu adonan Pipihkan dengan Menggunakan Rolling pin Nah kalau kalian Pengen Kulitnya itu Nanti tebal Silakan Silakan Jangan Terlalu tipis Pada saat Menggilas Namun Saya suka Agak tipisan Karena saya Mau memberi isian Yang agak banyak Berhubung ini Buat konsumsi Sendiri di rumah Bukan buat jualan Tapi kalau kalian Buat jualan Saya sarankan Saya sarankan Buat kulitnya itu agak tebal Dan isiannya dikurangin Nah kemudian Tutup Seperti ini Lipat Tekan-tekan Pinggirannya Pastikan itu Pinggirannya Benar-benar rapat Ditekan-tekan Karena kalau tidak Dia akan Gampang Terbuka Karena pada saat Di goreng nanti Dia akan mengembang Nah kemudian Kita bentuk Seperti Membentuk pastel Jadi dicubit Dilipat Dicubit Dilipat Jadi bentuknya itu Seperti pastel Ya teman-teman Oke jadi Seperti ini Cantik kan Jadi bentuknya itu Seperti pastel Ladu Simpan Di atas Wadah Namun pastinya Wadahnya itu Dikasih plastik Atau Kalian taburi dulu Dengan tepung Biar nanti Nggak lengket Nah lakukan Hal yang sama Sampai semua Adonannya itu Selesai Diberi isian Oke Teman-teman Ini dia Sudah jadi Sudah semuanya Diberi isian Dan dibentuk Kemudian Diamkan Sekitar 15 menit Baru Digoreng Nah setelah 15 menit Ini minyak Udah Agak panas Jadi jangan terlalu Panas ya Jadi Minyaknya itu Agak panas Kemudian Masukkan Panadanya Pastikan minyaknya itu Jangan terlalu panas Pada saat Memasukkan Panadanya Biar Biar enggak Cepat Hangus Enggak gampang Hangus Jadi digorengnya itu Di api yang cenderung Kecil Sama halnya kita Menggoreng Donat Karena adonannya Adonannya ini Seperti adonan Donat Jadi menggorengnya itu Tidak Memakan Waktu yang lama Nah kalau sudah Kecoklatan Seperti ini Balik Nah ini dia Sudah matang Angkat dan tiriskan Ini menul-menul Banget ya Panadanya Teman-teman Lalu goreng Sisanya Sampai semuanya Selesai Jadi pastikan Menggorengnya itu Dengan Menggunakan Tapi yang Cenderung kecil Nah Ini semuanya Sudah selesai Ini dia Hasilnya Ini cantik Banget ya Teman-teman Pokoknya ini Rasanya itu Enak banget Kulitnya itu Benar-benar Enak Apalagi Dalemnya Nah Lihat Dia Akan saya Belah ya Kita lihat Dalemnya Seperti apa Coba Coba lihat Teman-teman Oh iya Kalau kalian punya Kemangi Boleh tambahkan Kemangi Itu akan Lebih enak Lebih harum Lagi Nah ini dia Seperti ini Dalemnya Walaupun tadi Kulitnya itu Saya bikin tipis Namun Jadinya tetap Tebal Seperti ini Nah Pokoknya Enak banget Teman-teman Wajib Untuk teman-teman Coba di rumah Oke Sekian dulu Untuk video hari ini Sampai jumpa Kembali Di video-video saya Selanjutnya Bye-bye